setelah ekstensi itu sudah terpasang kalian klik ini lagi klik tambahkan terserah mau pakai akun atau enggak tadi satu sekarang jadi dua hai 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 tambahkan lagi hai 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 tambahkan lagi Hai empat Hai dan begitu terus ya yang dilakukan seperti itu sampai kalian yang diinginkan misal kalian mau bikin 20 kloningannya silakan sampai 20 kalian lakukan seperti tadi karena ini untuk mempersingkat video jadi saya skip dulu untuk videonya untuk saya bikin Hai kloningnya dulu Hai nah setelah selesai kalian boleh tutup Hai boleh tutup dulu untuk rumnya Hai setelah tertutup semua Hai kalian ke masuk ke sini pilih ini ya lokal disek Hai bagian view dulu pastikan ininya tersentang yang hidden item ini tersentang Hai kok biasanya kalau ada volnya ini tidak tersentang ya kalian pastikan disini tersentang karena ini punya saya sudah tersentang maka saya tidak perlu untuk mencentangnya lagi Hai selanjutnya kalian klik bagian user Hai user terus kalian pilih nama PC kalian itu apa Hai karena saya menggunakan namanya ini administrator jadi salah saya pilihnya yang administrator yang disini selanjutnya kalian pilih yang HP data HP data lalu kalian pilih yang lokal Hai lokal pilih yang Google Hai Google Chrome terus user data Hai nah ini disini udah ada profile profile ya nama-nama profile Hai nah ini kan tadi yang profile nomor dua dia itu belum ada ekstensinya nih Hai nih disini masih kosong toh Hai belum ada ekstensinya sedangkan kalau yang nomor satu ini sudah ada Hai nah ini kalian tinggal Hai copy saja kalian buka yang sudah ada profilnya itu tadi adalah profil satu ya Ayo kita buka profil satu lalu kalian klik salah satu folder klik saja Hai lalu kalian klik tombol Hai kontrol A Hai lalu klik kanan kalian copy Hai terus kembali Hai kalian buka profil yang nomor dua Hai kalian disini Hai bisa Klik Kanan Hai pastanya bisa Hai ini kalau atau mau kayak gini kalian klik ini saja lalu klik skip Hai terus replace the file in the destination klik hai 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 dan kalian kembali lagi Hai terus ke nomor tiga kalian klik buka yang nomor tiga lalu kalian kontrol V klik hai 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 klik replace lagi Hai terus kembali Hai yang nomor empat kalian juga sama kontrol V Skype Skype Replace Kembali lagi Terus kalian lakukan terus Sampai Nomor yang Di Chrome Kalian bikin Karena ini lumayan lama Maka videonya akan saya Skype dulu Saya menyelesaikan ini dulu Nah setelah kalian Selesai untuk menyelesaikan Semuanya Ini menaruh File copyan tadi Semuanya Kalian sekarang tinggal Buka saja Mulai dari yang nomor 2 Tadi ya ini kan tadi yang 1 Chrome 1 Ini yang Chrome 2 Buka Nah sekarang sudah ada ini Untuk file extensinya Jadi kita gak perlu Apa Capek-capek Download-download lagi Udah Udah ada ya Kita coba Buka yang lainnya Apakah sudah ada juga Itu tadi nomor 2 Sekarang yang nomor 3 Ternyata sama ada Ternyata sama ada Ada juga Ada juga 6 Ada juga 7 Ada juga 8 Ada juga 9 Ada 10 Ada 10 Untuk 11 Ada 12 Ada 13 Ada 14 Ada 15 Ada juga Jadi kayak gitu ya Cara untuk meng-cloningnya Kalau sudah ada semua Silahkan kalian bisa Close dulu Nah ini Sudah ada semua ya Kalian bisa Buka YouTube Nih ini Sudah masuk Di YouTube Dan ini juga Isinya Bukan bahasa Indonesia Ya Karena Saya menggunakan Server Singapura Kalian bisa Cek juga Untuk IP-nya Nih Yang What is my IP Ini ya Terbacanya Singapura Terus Kalian bisa Cek juga Untuk Browser Apa yang Digunakan Nih Your browser Firefox On Linux Tadi saya Mininya Yang Firefox Lanjut Ke IP-nya Ini Kalian IP-nya Update Sesuai IP Nih Disini Terbacanya Singapura Harinya Ada Tanggalnya Juga Ada Kalau Kayak Gini Berarti Ini Sudah Benar-benar Singapura Terbacanya 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 Terima kasih.